Musik Musik Sekarang kita lagi ada di harisota solo dengan saya katarina sebagai public relationnya dan saya tidak sendiri disini sekarang kita dengan chef sumangun juga jadi pagi betul jadi kita mau memperkenalkan promo FB yang terbaru dari hotel hari solo ada dua nih yang pertama kita punya sego cantingan nah apa tuh sego cantingan sego cantingan itu adalah menu nusantara ya saya disini itu adalah paket makanan untuk 4-5 orang jadi udah cukup dengan membayar 388.000 net untuk 4-5 orang lumayan terjangkau juga untuk harganya nah itu setiap hari bisa dipesan di Haris Cafe jadi itu tidak bisa di teks gue gak bisa di teks gue harus dipesan dan dimakan di Haris Cafe di room service juga bisa ya bisa dan di Haris Cafe di lantai ada satu harisotel nah itu terus yang kedua kita punya promo test of solo nih test of solo itu lebih ke makanan khasnya solo kita ada nasi tingol ada juga wedang-wedangan wedang uo wedang setang juga ada ada juga ini nasi liwet nasi liwet nah itu kita available nya itu setiap weekend setiap weekend dan juga public holiday nah tempatnya beda enggak di Resto jadi tempatnya ada di lobby di lobby di lobby di sebelah reception nah itu bisa dinikmati oleh pengunjung atau tamu yang menginap di hotel kita jadi itu tidak bisa di take away juga jadi itu bisa dimakan di lobby atau bisa di room service ke dalam kamar sambil menunggu check-inan kan biasanya kalau weekend kan lumayan padat ya tamu-tamunya dan menunggu itu sambil bisa menikmati promo kita harganya dari mulai 18.000 net per posisi nah untuk lebih jelasnya tentang apa nih detailnya dari segocantingan jadi segocantingan maksudnya itu terinspirasi dari ngetik cantingan yang biasa buat menanak nasi nah biasanya kalau di jawa barat itu kan diisi sama nasi sunda itu nasi liwet sunda disitu ada ikan asin ada petai yaitu nasinya nasi lemak nasi lemak tuh ya nasi yang dimasak sama santan nah nanti teman-teman untuk apa lauknya ada ikan nasi pedak terus ayam panggang bekaka oseng-oseng cumi terus ada tahu tempe bacem urap sayur rolapan pete sambal korek dan gerupuk jadi cukup komplik inspirasinya adalah karena kita lihat banyak famili yang kesini jadi kalau ya ada suami istri ada anak dua jadi kita bisa offering untuk segocantingan kemarin sudah lumayan respon pasar ya ibu-ibu arisan itu yang pasti yang banyak yang banyak mesen ibu-ibu arisan karena ya seleranya memang selera untuk masyarakat luas gitu terus nasi cumi konsepnya sama jadi nasinya kita olah dengan tinta cumi jadi nasinya warna hitam warna hitam nasinya nah jadi makanya kita sebut ataupun saya sebut nasi cumi pasti nanti ada cumi yang dimasak hedeng cumi hedeng cumi hedeng itu ya cumi hitam cumi masa hitam terus ada telur asin ada pepes tahu bakwan udang bakwan udang terus tahu tempe bacem rempeye urap sayur petai sambal korek dan serundeng nah harga kita hanya seratus lapan puluh lapan ribu untuk empat sampai lima orang berarti satu orang cuman spend money apa spend uang itu hanya sekitaran empat puluhan ribu lebih sudah cukup bisa makan di hotel gitu di hotel bintang 4 nah terus untuk test of solo itu kita menyasar pasar di weekend weekend sama family kadang wisatawan yang kesini itu kan dari luar kota ya pastinya di waktu weekend kita buka di weekend kadang mereka tuh suka cari apa sih khasnya solo nah jadi nggak perlu jauh-jauh nih nah terinspirasi dari situ ya pak kalau mau coba nasi liwet solo kita ada terus apalagi tim lo solo juga kita ada nah terus dengan wedang-wedangannya itu inspirasinya dari sana jadi nggak perlu nunggu malam untuk makan nasi liwet sambil nunggu kamar sudah bisa makan nasi liwet mau cobain dulu nah nanti baru silahkan kalau tamunya malam mau jalan-jalan ya mau gue tinggal cari makanan yang lain gitu dan dari segi presentasinya juga pasti beda ya ya presentasinya kita sesuaikan ya style hotel gitu ya dari saya mungkin cukup ini kita launching di bulan oktober ini jadi awal bulan kemarin nah kita sudah launching kalau nanti responnya pasar itu bagus nanti kita akan extend itu ya chef ya extend nah untuk test of solo itu saya akan buat reguler terus jadi nanti berganti-ganti mungkin di bulan ini ini isinya adalah tim lo sama nasi liwet besoknya bisa cabuk rambak gitu-gitu jadi bisa kita ganti-ganti lah jadi tamu pun yang kesini wah ini menu-menu khas solo nanti gudek solo kayak gitu-gitu nah kita memang tidak menyediakan banyak karena kan di lobi jadi pilihnya hanya dua itu dulu nah makanya tadi kita di rolling itu nanti bisa beda-beda ya saya bisa cabuk rambak sama yang lain gitu yang mau bahas istimewa nato canting ini ya yang bikin tertarik yang pasti presentasinya ya presentasinya cukup menarik karena ya disesuaikan di hotel jadi cuman tadi spend uang 40 ribu sudah bisa menikmati makanan enak makanan nusantara di hotel bintang 4 nah gitu terus ya pasti si tamunya merasakan pengalaman yang beda ya tadinya cuman di emperan kaki lima ataupun di resto biasa tapi ini menikmatinya di hotel dan juga bagus untuk di update kan sekarang ya jaman sekarang wilayah mia semua di foto-foto itu oke sih untuk presentasinya dan seperbanyakan juga kita promosinya lebih banyak ke sosial media jadi kita lewat instagram selain daripada media offline 3 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton